Hari ini adalah bagian yang keempat, cara doa yang berbeda, khususnya dengan subtopik proses dan waktu dalam menerima jawaban doa. Karena tidak semua doa langsung dijawab secara instan. Tapi proses dan waktunya berjalan seperti apa tentu kita perlu memahami konsep di dalam Alkitab. Saya akan mulai dengan sebuah contoh terlebih dulu. Kita lihat di sini adalah doanya Daniel ya. Ibu-ibu bisa bandingkan Daniel 9 ayat 23 dan Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Dua-duanya didoakan oleh Nabi Daniel, tetapi mendapatkan dua jenis respon yang berbeda. Kalau kita lihat sama-sama di Daniel 9 ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, waktu Daniel mulai berdoa, ibu-ibu, keluarlah suatu firman. Jadi betul-betul instan Tuhan menjawab. Maka aku datang, kata malaikat Gabriel, aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Jawaban doanya langsung datang, dikasih kepada Daniel. Sebab engkau sangat dikasihi. Nah, bukankah kita semua sangat dikasihi oleh karena pengorbanan Kristus? Amin ya. Jadi tangkap dulu mentalitas ini ya. Dengan iman kita percaya. Sama seperti Daniel ya. Bahkan Yesus bilang di dalam doanya di Yohanes 17, bahwa Bapak sangat mengasihi murid-murid. Sama seperti Bapak mengasihi Tuhan Yesus. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Intinya di Daniel 9, ketika Daniel berdoa, langsung katanya jawaban dari permohonan tersebut datang. Keluarlah firman. Karena Daniel minta yang namanya pemahaman tentang akhir zaman. Yang namanya pengertian, hikmat. Dan langsung Tuhan kirim jawabannya. Ya mungkin hanya hitungan detik ataupun menit ya. Tetapi dalam Daniel yang ke-10, 12-13a, kita bandingkan perbedaannya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Ya kembali. Malekat Gabriel ngomong kepada Daniel. Janganlah takut. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Sama. Ya sama seperti Daniel 9. Sejak pertama kita berdoa, Tuhan dengar, Tuhan kirim jawaban. Lihat, sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian. Bahkan baru berniat ya untuk mendapat pengertian. Untuk merendahkan diri. Hari pertama dia berniat untuk dapat jawaban tadi berupa hikmat pengertian. Merendahkan diri di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Perhatikan ya. Sejak hari pertama kita berdoa, baru niat doa. Tuhan sudah ngerti mendengarkan dan kirim jawaban doa. Tapi persoalannya di sini. Lihat perbedaannya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Menentang aku. Jadi walaupun Tuhan sejak hari pertama kita doa, Tuhan sudah dengar dan kirim jawaban doa. Tetapi ternyata perjalanan dari sorga ke bumi harus melalui yang namanya para penguasa di udara. Dalam hal ini kasusnya adalah pemimpin kerajaan orang Persia. Tentu saja ini bukan pemimpin jasmani, tetapi rohani. Kita tahu bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan roro jahat di udara. Para penghulu dunia yang gelap. Para penguasa. Penguasa-penguasa wilayah. Berarti di Indonesia ada penguasa wilayahnya. Di setiap kota, Bandung, Jakarta, Temanggung, Magelang juga ada penguasa daerah dan seterusnya. Sampai yang krocok-krocok kecil-kecil yang disebut roro jahat. Jadi ada paling tidak. Ada tiga lapisan paling tidak. Dari penguasa tertinggi negara, kemudian provinsi atau kota-kota, kemudian lebih kecil lagi daerah yang kecil-kecil. Sampai yang disebut paling kecil itu kerocoknya mungkin disebutnya. Antek-anteknya itu roro jahat di udara. Operasi ini sama seperti pemerintahan. Karena apa yang terjadi di bumi, struktur pemerintahan, kehidupan, dan sebagainya, sebetulnya itu copy paste atau gambaran dari apa yang ada di alam rohani. Sama seperti Musa waktu Tuhan suruh bikin tabut ala baik suci atau kema suci. Dikatakan contohlah apa yang kau lihat di puncak gunung. Apa yang dilihat di situ? Surga. Musa melihat surga, kemudian dia lihat baik suci seperti ini, ukurannya seperti ini, ruang kudus, semangat kudus, dan sebagainya, itu adalah gambaran dari baik suci yang ada di surga. Musa bikin copy paste di bumi, lalu para imam-imamat Lewi datang tiap tahun mempersembahkan darah untuk dosa mereka dan dosa bangsa Israel. Tetapi Yesus dikatakan sudah melintasi semua langit, menembus semua penguasa di udara, sudah dikalahkan. Dari yang kerocok, menengah, tinggi, sampai pejabat paling hebat, ditembus, dilintasi oleh Yesus, untuk Yesus masuk ke baik suci yang asli, yang di surga. Yang seperti yang Musa lihat dan di copy paste di bumi. Kemudian Yesus mempersembahkan darahnya sendiri. Kalau imam-imam mempersembahkan darah binatang untuk dosa mereka sendiri dan dosa Israel. Tapi Yesus mempersembahkan darahnya sendiri yang jauh lebih berharga daripada darah hewan. Kemudian dia masuk ke situ satu kali untuk selama-lamanya mengadakan penyucian dosa bukan saja untuk Israel, tapi untuk seluruh dunia. Dan bukan dosa dia, tapi dosa seluruh dunia. Kalau imam, menyucikan dari dosa diri sendiri. Karena orang berdosa, tapi Yesus tidak berdosa. Nah itu gambaran alam roh dan alam jasmani. Dengan kata lain, ada proses dan waktu. Sejak pertama ibu-ibu berdoa, Allah sudah mendengar. Tetapi jawaban doa tertahan di udara. Oleh siapa? Roh jahat di udara, para penghulu dunia yang gelap, para penguasa, pemimpin kerajaan atau bangsa-bangsa. Sejak roh yang menahan. Supaya kehendak Tuhan gagal dalam hidup Anda. Itu tujuan dari setan. Kita selanjutnya ingin lihat beberapa konsep. Dalam Lukas 18, ayat 1-8, kita menemukan sebetulnya Allah adalah Allah yang baik. Yang menjawab doa. Seperti tadi kita lihat di dalam kitab Daniel. Bahwa Tuhan sudah kirim jawaban doa. Hanya saja di perjalanan kita patut menyadari ada peperangan rohani yang terjadi. Kemudian kita lihat, konsepnya kita sama Bapak harus benar. Nggak boleh bilang, oh Tuhan jahat. Dia nggak mau kasih jawaban dan sebagainya. Bukan. Kita lihat ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Bayangin tadi, kalau misalkan Daniel bilang, ah, jawaban doa nggak datang. Hari kedua dia tunggu. Hari kelima dia tunggu. Hari ke-20 dia tunggu. Jawaban doa nggak datang-datang. Apalagi dia puasa. Dikatakannya hari ke-20 dia puasa, dia udah bosan. Dia bilang, ah, udah. Nggak mau. Selesai. Padahal Yesus bilang, doa dengan tidak jemuh-jemuh. Dia hari ke-21 baru datang jawaban doa. Artinya, seandainya dia berhenti di hari ke-20, dia nggak bertekun dalam doa dan puasanya si Daniel tadi, maka jawaban doa kemungkinan tidak akan sampai. Karena dia berhenti imannya. Waktu dia berhenti imannya, maka kita mengerti bahwa tanpa iman, tidak seorang pun bisa mengambil sesuatu dari surga. Tanpa iman, tidak seorang pun bisa menyenangkan Tuhan. Without faith, no one can please God, kata kitab Ibrani. Makanya Yesus ajar. Doa dengan tidak jemuh-jemuh. Hari ke-21 dia berdoa. Daniel, kemudian jawaban datang dan disingkapkan. Eh Daniel, sejak hari pertama jawaban doa sudah dikirim. Untung kamu lanjut sampai hari ke-21 ini ya. Seandainya kamu nyerah di hari ke-7, kamu nyerah di hari ke-18. Jawaban doa tidak bisa datang. Malaikat tidak memperoleh kekuatan yang cukup untuk berperang. Kita lihat bahwa pada saat itu, terus dengan tekun doa puasa justru memberikan kekuatan pada para malaikat untuk kirim bala bantuan. Pemimpinmu, Mikael, dikatakan, datang menolong aku. Nah, itu akibat dari doa yang tekun. Akibat dari puasa yang tekun, Bapak-Ibu saudara. Sehingga itu malah memberikan bala bantuan. Tuhan lihat iman orang ini teguh banget. Ayo kita pusatkan perhatian, kuatkan pasukan malaikat untuk lawan penguasa di udara. Akibatnya, Mikael datang berperang membantu Gabriel. Dan Gabriel bisa datang dengan bebas tanpa halangan. Karena dicegat sama si Mikael yang menolong dia. Sehingga musuh tidak bisa mengganggu Gabriel. Gabriel bisa dengan tenang sampai bertemu dengan Daniel memberikan hasil doa tersebut. Di sini dikasih contoh. Dalam sebuah kota, kata Yesus, ada seorang hakim. Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Tidak jemuh-jemuh ya. Kepada hakim yang jahat tadi ya. Dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata di dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Membela perkaranya ya. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan gini, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera, segera, ya, segera, cepat membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Persoalannya adalah di sini. Kita seringkali salah mengerti ayat ini. Kita pikir Tuhan itu kayak hakim yang tidak adil. Hakim yang lalim. Kita harus datang terus sama Tuhan, gedor pintu, sampai Tuhan itu puha'o'ise. Sampai Tuhan itu kayaknya apa ya? Paisengki itu. Udah lah, daripada aku diganggu sama orang ini doa terus nih, aku kasih jawaban doa. Kayaknya Tuhan itu dengan terpaksa. Salah. Pengertian ayat ini bukan begitu. Justru sebaliknya Tuhan pengen ngomong. Itu loh. Hakim yang tidak adil, hakim yang lalim, hakim yang jahat aja, yang nggak menghormati Tuhan, nggak punya takut akan Tuhan, nggak menghormati orang lain, mau kasih jawaban. Kalau orang itu tekun, apalagi Tuhan. Gitu. Hakim yang adil, ala yang baik. Apalagi Tuhan. Jadi maksud Yesus gitu. Bukannya menyamakan Tuhan, Bapaknya, dengan hakim yang tidak adil, yang terganggu, dengan doa-doa kita. Terpaksa ngejawab doa. Menahan-nahan waktu. Enggak. Beda kalau hakim yang tidak adil itu aja, mau ngasih, apalagi Tuhan hakim yang adil. Dia, perhatikan di sini, iman saudara mesti begini, dia bukan hakim yang lalim, dia hakim yang adil, hakim yang baik. Dia bukan Allah yang tidak menghormati seorang pun, tapi dia menghormati setiap orang, punya free will. Dia mengasihi setiap orang dengan kasih yang kekal. Dan dia tidak akan mengulur waktu. Bapak itu tidak akan menahan-nahan jawaban doa. Perhatikan, adakah yang mengulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak jawabannya. Dia tidak akan mengulur waktu. Dan dikatakan dia akan segera. Tuhan itu cepat banget. Sama seperti Daniel. Pada hari engkau berniat, bayangin, baru niat merendahkan diri berdoa. Tuhan sudah kirim jawaban. Persoalannya di sini, kita punya iman nggak? Makanya Yesus bilang, kita punya iman nggak di bumi ini? Apakah anak manusia menemukan iman? Iman bahwa dia Allah yang baik. Iman bahwa dia segera menjawab doa. Bahwa dia tidak mengulur waktu. Bahwa dia bukan hakim yang lalim. Bahwa dia menghormati setiap manusia. Punya nggak kita iman yang semacam itu? Anggap ya, berbagi konsep kita. Maka cara kita berdoa akan berbeda. Selanjutnya, kita lihat perumpamaan yang sering bisa mengerti berikutnya, adalah perumpamaan ini. Lukas 11, 5-12, lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidankan kepadanya. masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu ia akan bangun juga dan yang memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajenggi? Nah, ini juga seringkali disalah mengerti. Kita bilang, tuh, lihat Tuhan tuh. Tuhan enggan menolong kita. Tuhan tuh terpaksa. Jadi kita mesti punya sikap yang gak tahu malu. Kayak Alkitab ini bilang. Maka Tuhan akan bangun dan terpaksa. Walaupun dia tidak mau memberikannya. Tuh, disini dikatakan gini. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya. Sekali lagi, kita salah paham. Maksud Tuhan gini. Sahabat yang baik aja seringkali bisa hatinya itu gak mau ngasih. Terpaksa kalau ngasih juga. Karena dia sahabat, ya kan? Terpaksa ngasih. Karena temannya ini gak tahu malu. Ketok pintu jam 2 pagi. Orang lagi enak tidur. Misalkan begitu ya. Tapi disini justru sebaliknya. Tuhan itu bukan orang semacam itu. Tuhan itu Bapak. Makanya saya kasih warna kuning. Bapak. Manakah di antara kamu? Kalau Bapak, itu gak peduli. Mau jam 3 pagi. Mau jam 1 pagi. Mau jam 10 malam. Mau jam 8 pagi. Jam 6 pagi. Bapak. Ya Bapak itu tanggung jawabnya Bapak. Bukan karena terpaksa. Apalagi Allah adalah kasih dikatakan. Bapak di bumi mungkin jelek. Gambarannya gak selalu benar. Bapak di bumi karena manusia punya kelemahan. Tapi Bapak di surga jangan dibandingkan. Kadang-kadang kita terlalu sering denger kotba. Jadi kita salah tangkap soal hakim. Tuhan itu hakim yang kayak gitu. Kita gak jemuh-jemuh. Karena Tuhan hakim kayak gitu. Dia akan ngasih terpaksa. Keliru. Keliru. Oh Bapak tuh kayak sahabat yang kayak gitu. Terpaksa walaupun kita sahabat. Tapi Tuhan itu terpaksa. Kita mesti gak tau malu sama Tuhan. Keliru. Kita nih anak. Maksudnya Yesus gini. Kamu harus punya mental anak. Anak yang punya Bapak yang terbaik di muka bumi. Di alam semesta. Kalau Bapak di bumi aja katanya anaknya minta ikan. Gak mungkin dikasih ular. Apalagi Bapak di surga. Gak Bapak yang sempurna. Bapak yang jahat. Ada juga di konteks lain. Yesus bilang. Kamu yang jahat saja. Bisa kasih yang baik sama anakmu. Apalagi Bapak yang baik yang di surga. Anggap ya. Kita ngerti di dunia ya. Bapak-bapak yang penjahat aja. Pengen kasih yang terbaik sama anaknya. Apalagi Bapak yang baik. Yang di surga. Yang sempurna. Gak bercacat. Jadi jangan lagi punya mentalitas. Sebelumnya yang kita punya. Dalam cara berdoa. Aduh Tuhan. Kayaknya aku mesti. Tuhan itu terpaksa. Mesti dipaksa-paksa sama saya gitu kan. Tuhan gak pernah terpaksa. Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan pengen banget memberkati kita. Tuhan gak mengulur-ngulur waktu. Tuhan gak pernah tahan-tahan jawaban doa. Dia segera tadi dikatakan. Ingin segera memberikan jawaban. Tapi kita tahu. Ada proses. Ada waktu. Ada di udara juga penguasa gelap dan sebagainya. Kita pengen belajar kalau gitu. Apa saja sih yang jadi penghalang-penghalang. Kenapa ada yang namanya proses. Waktu untuk jawaban doa itu. Bisa bermanifestasi. Ada dua jenis. Yang pertama tadi kita di kitab Daniel pelajari. Ada iblis. Dan juga orang-orang yang dipengaruhinya. Ada penguasa di udara. Tapi bukan cuma penguasa di udara. Tadi dalam kisah Daniel kita melihat penguasa di udara. Tapi dalam kisah Paulus. Ada orang-orang yang Paulus bilang gini. Ini utusan-utusan iblis. Aku sudah berseru tiga kali. Tetapi duri dalam daging ini tetap ada. Dan Tuhan berkata. Cukuplah kasih karuniaku. Kepadamu. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus berhenti berseru. Dia berhenti berdoa. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi karena katanya ada utusan iblis. Nah ini dikaitkan dengan kedaulatan Allah dan karakter Allah. Kalau soal iblis tadi kita sudah paham. Ingat. Tunduklah pada Allah. Lawanlah iblis. Gampang. Lawan iblis itu lebih gampang daripada utusan iblis. Saya kasih tahu ya. Kalau lawan iblis lebih gampang. Karena tunduk pada Allah. Lawanlah iblis. Iblis lari daripadamu. Jelas. Tapi kalau utusan iblis tidak gampang lari. Kenapa? Sebab duri dalam daging. Utusan iblis ini manusia. Orang-orang yang dipengaruhi. Kalau penjahat gak bisa gampang ditengking. Perampok kita tengking. Gak nama Yesus. Dia bilang siapa Yesus? Gue butuh duit lu. Ayo. Harta apa nyawa? Dia bilang gitu kan. Dia dipengaruhi oleh penjahat. Dipengaruhi oleh jahat. Oleh moralitas yang rusak. Oleh sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh pergaulan buruk mereka. Oleh narkoba. Oleh apa. Ini tidak mudah. Ibu-ibu dengar ya. Berapa hari yang lalu. Terus minggu mungkin. Di Texas. Kalau gak salah. Seorang anak muda. Umur 18. Sering dibully di sekolah. Sakit hati. Menyendiri. Mengisolasi diri. Nonton game. Main game terus. Tentang tembak-tembakan. Akhirnya dia beli senjata betulan. Dan dia tembak neneknya sendiri. Yang menasehati dia. Karena dia gak lulus. Muka neneknya ditembak. Untung gak mati. Ya kan? Dia keluar bawa tembakan itu. Dia ke sekolah SD. Dia tembak guru-guru SD. SD yang lewat semua. 21 orang mati. Belasan masuk rumah sakit. Kira-kira itu iblis secara langsung. Atau orang-orang yang dipengaruhi iblis? Orang dipengaruhi iblis. Polisi. Dua juga ditembak sama dia. Yang mau lewat dia. Akhirnya dia mati. Bayangin. Orang-orang ini lebih berat justru. Gak bisa sembarangan ditengking. Di situ perlu hikmat. Perlu karakter kita dan sebagainya. Makanya ada kaitan dengan kedaulatan. Alah poin kedua. Dan karakter kita. Kenapa proses dan waktu dibutuhkan untuk jawaban doa. Sampai-sampai Paulus menyadari. Supaya aku tidak meninggikan diri. Maka diizinkan Tuhan. Ada yang namanya duri di dalam daging. Bukan penyakit. Orang berpikir ini penyakit. Bukan. Tetapi utusan iblis. Orang yang menggocok aku. Menganyai aku. Kita tahu. Para martir mati. Oleh karena banyaknya utusan iblis ini. Mereka membunuh. Menganiaya. Membakar orang-orang Kristen. Harta mereka dirampas. Ingatnya gereja mula-mula itu sejarahnya berat. Itu karena orang-orang dipengaruhi oleh iblis. Tapi injil tidak bisa dihentikan. Justru semakin dihambat. Semakin merambat. Di situ orang Kristen mengerti yang namanya anugerah. Dalam kelemahanlah. Kuasaku menjadi sempurna. Sampai seluruh kerajaan Roma bertobat jadi Kristen. Lewat Kaisar Konstantin. Ketika itu. Melalui penderitaan tersebut. Ternyata ada kedaulatan Allah yang bekerja. Dan ada karakter kita yang Paulus katakan. Tuhan izinkan ini duri dalam daging sudah berseru tiga kali. Supaya aku tidak meninggikan diri atas pernyataan yang aku terima. Ingat ya. Paulus adalah rasul yang boleh dibilang paling besar. Di dalam perjanjian baru. Dia menulis 55. Hampir 60 persen surat-surat itu tulisan Paulus. Dia mendapat perkataan yang tidak bisa didengar. Tidak boleh didengar oleh manusia. Dia diangkat di sorga tingkat ketiga dikatakan. Dan karena pernyataan yang besar itu. Dia harus menahan diri 14 tahun lamanya untuk tidak menceritakan itu. Dan dikatakan. Ada duri dalam daging supaya aku tidak meninggikan diri. Nangkap ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang ada jawaban doa yang Tuhan tunda. Bukan karena ada iblis juga yang menahan. Iblis sudah dibersihkan. Ditengking, dilawan sama kita. Iblis harus lari ketika kita tunduk pada Allah dan lawanlah iblis. Tapi dalam kedaulatannya Tuhan izinkan. Kadang-kadang orang-orang yang Tuhan izinkan untuk berbuat yang tidak enak. Di situ untuk karakter kita. Apakah respon kita waktu kita ngalami. Kadang-kadang tanpa alasan. Seperti Ayub. Dikatakan tanpa alasan. Aku katanya dibujuk oleh iblis. Tanpa alasan. Mengizinkan Ayub itu sampai babak belur. Tuhan sendiri bilang tanpa alasan. Artinya kita sudah jaga diri. Tidak buka celah. Tetap tidak iblis bisa menyerang. Bisa. Kadang-kadang tanpa alasan. Di situ kedaulatan Allah. Tapi Allah maha tahu. Rupanya pada kondisi tersebut. Di mana Paulus tidak buka celah. Di mana Ayub tidak buka celah. Tapi Tuhan maha tahu. Ada sesuatu yang kalau saya biarkan kondisi ini. Mereka bisa jadi meninggikan diri. Mereka belum meninggikan diri. Tapi kalau kondisi ini terjadi. Mereka bisa adakan semeninggikan diri. Jadi sebelum itu terjadi. Tuhan mencegah lebih dulu dengan cara mengizinkan hal tersebut. Sehingga Paulus menyadari. Supaya aku tidak meninggikan diri. Bukan berarti Paulus sudah mulai meninggikan diri. Bukan. Ternyata Ayub juga gitu. Ayub bukan berarti sudah meninggikan diri. Dia salah dikatakan. Tapi supaya aku tidak meninggikan diri. Konteksnya sama. Ingat. Iblis jatuh karena kesombongan. Tuhan gak mau manusia jatuh karena kesombongan tersebut. Makanya Tuhan cegah. Nah Ayub kita temukan. Awalnya dia tidak berdosa dengan mulutnya. Tidak berdosa dengan semuanya. Aku lahir dengan telanjang. Aku pulang kembali dengan telanjang. Dia tidak mengutuki Allah. Tapi begitu ada penyakit datang. Dia mulai gaduk dengan belingnya. Dengan batu tajam. Karena gatel sekali. Dan dia sudah mulai mengatakan begini. Mengutuki hari kelahiranku. Dia mulai membenarkan dirinya. Ketika temen yang kesatu, kedua, ketiga ngomong. Dia bantah terus walaupun tiga orang itu dimarahin Tuhan. Karena tidak berkata benar tentang aku. Kata Tuhan. Tapi Elihu itu gambaran Yesus. Gak pernah dimarahin Tuhan. Elihu orang yang keempat. Teman yang paling muda. Itu adalah gambaran Yesus. Dan gak pernah disebut lagi. Kayak Melkisedek. Tidak berbapak, tidak beribu mungkin. Muncul terus hilang. Bisa aja Tuhan kan datang sebagai berupa manusia. Atau Malaikat bisa jadi. Terdatang namanya Elihu. Gak pernah disebut lagi. Paling berhikmat. Dan dia juga mengatakan sesuatu. Dan cuma satu atau dua pasal. Dilanjut langsung suara Bapak. Nah ini kayak gambaran Tuhan Yesus ya. Bapak langsung ngomong. Siapa kamu? Hai Ayub. Yang mencemoh. Yang mencelah Allah. Awalnya Ayub. Kudus suci benar salir rendah hati. Ketika tekanan datang. Tuhan sudah lihat. Ada potensi sombong. Kamu mencelah Allah. Mencemoh Allah. Nah disitu kedaulatan Allah bekerja. Dan Ayub merendahkan diri. Duduk dalam debu dan abu. Aku katanya bersalah. Satu kali aku dengar. Cuma dengar tentang Tuhan katanya. Setelah aku berhenti. Hanya dari kata orang aku dengar tentang Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat. Aku merendahkan diri. Kata Ayub. Si kedaulatan Allah dan karakter kita itu konsen yang Tuhan lebih penting daripada jawaban doa. Saya berharap lewat ini ibu-ibu mengerti. Ada proses dan waktu untuk jawaban doa Anda bermanifestasi. Kalau gitu bagian kita apa Pak Yogi? Oh sederhana. Bagian kita adalah melakukan seperti yang Bapak Abraham melakukan. The Father of all who believe with Abraham. Roma 4, ayat 19-20. Imannya tidak menjadi lemah. Tadi Yesus katakan adakah aku temukan iman di bumi. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Siapa yang pengen memuliakan Allah bisa lembaikan tangan ibu-ibu. Siapa yang pengen hidupnya memuliakan Allah. Puji Tuhan. Lihat Abraham. Dia dapat janji Tuhan, sudah kakek-kakek 75. Istrinya 65. Sudah tidak mungkin punya anak. Dapat janji Tuhannya saja, sudah tidak mungkin bisa tergenapi. Dan harus tunggu 75 tahun. Tubuhnya makin hari, tambah tua, tambah keropos tulangnya, tambah keriput kulitnya. Sangat lemah dan dia sadar, dia tahu. Tapi aneh, imannya bukan tambah lemah. Imannya tambah kuat. Terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Dia dikuatkan dengan dasyat. Dia lihat bintang-bintang di langit, dia dikuatin lagi. Tuhan bawa dia ke tepi pantai, beram, lihat pasir di laut. Dia dikuatin lagi. Seperti itu keturunanmu banyaknya. Aku pengen berkati berlimpah-limpah. Dan akhirnya, dia memuliakan Allah. 25 tahun penantian. Akhirnya Ishak lahir. Dan kalau kita cerita perpanjang lagi, gak beres, sudara. Ishak pun Tuhan uji. Mau disuruh matiin, sudara korban persembahan. Dan dia pun taat karena iman. Karena yakin sekalipun mati, Tuhan sanggup bangkitkan kembali orang mati. Kitab Ibradi bilang gitu. Abraham yakin, paham, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Dia rela membunuh anaknya. Tapi Tuhan cegah. Tuhan pegang dan Tuhan katakan, Bram, sekarang aku tahu apa yang dalam hatimu. Si, tetap percaya. Walaupun Anda tidak melihat. Walaupun kondisi semua melemah, memburuk. Bagian kita adalah tetap percaya. Ingat, Ishak bilang, adakah aku temukan iman di bumi? Tuhan Ishak memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, makasih. Pagi ini, kami bisa lihat ada proses untuk jawaban doa terjadi dalam hidup kami. Dan kami berdoa. Kami ingin pelajari firman Tuhan setiap hari mengenal Engkau. Karena proses itu ternyata baik untuk karakter kami. Proses itu baik untuk mengenal pribadi dan karakteristik Engkau sendiri sebagai Allah yang berdaulat dan penuh kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur. Dan lewat semua yang terjadi, tantangan apapun, waktu yang harus kami tunggu, proses yang kami lalui, orang-orang yang mungkin dipakai setan untuk membentuk, atau bahkan dipakai Tuhan untuk menolong kami, menguatkan kami. Kami siap sampai rupa Kristus nyata. Kami makin dewasa dan hidup kami makin mempermuliakan Allah. Seperti Abraham, kami bertekun di dalam iman dan kami memuliakan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.